Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tip tentang OBS Studio ya dan ini saya khususkan untuk konten kreator atau mungkin orang yang, ya youtuber lah ya youtuber yang bikin video tentang let's play atau mungkin tentang tutorial mungkin ya jadi disini agar kalian ngeditnya itu biar jadi lebih mudah dan lebih gampang aja sih ya jadi ya yang namanya masalah audio bagi kalian yang let's play itu jujur kayaknya sih ya saya juga merasakan gitu itu adalah sesuatu yang sangat penting banget gitu jadi disini kalian bisa mencoba untuk memisahkan track audionya antara audio kalian audio input sama audio gamenya, audio outputnya gitu ya nah kalau misalnya suara gamenya kegedean kalian bisa kecilin kalau suara kalian kegedean kalian bisa kecilin gitu tanpa harus mempengaruhi antara game atau mungkin suara kalian jadi kalian bisa mengecilkan salah satunya doang jadi itu jujur menurut saya jadi lebih gampang gitu ya dan atau mungkin kalau misalnya kalian batuk atau bersin gitu kan jadi ya biar suara gamenya juga gak kepotong juga gitu jadi kalian cukup ilangin suara kalian aja kalau batuk atau bersin ya kalian bisa kayak gitu dan untuk kayak begitu kalian bisa klik di audio input capture gitu ya kalian bisa klik yang ini gitu ya kalian untuk ininya kalian klik yang ini dan kalian cukup ke advanced audio properties dan untuk tracksnya disini kalian pastiin gitu ya untuk audio input sama outputnya gitu dan output ini adalah untuk yang gamenya mungkin kalau disini kalian misalnya ngomongin game dan untuk yang inputnya adalah suara dari mic atau mungkin suara kalian gitu dan kalian bisa bebas ya kalian mau pakai track ke satu atau track ke dua untuk yang input atau mungkin untuk yang outputnya track ke satu atau track ke dua bebas gitu asal jangan numpuk kayak gini jadi ini saling meniban gitu ya jadi meniban kata yang benar bukannya gak tau juga sih ya jadi jangan patumpuk-tumpuk gitu jadi jangan ada checklist di track yang sama hasilnya nanti kalau ada track yang sama itu nanti hasilnya bakal ngegema pak ya jadi kalian cukup uncheck gitu ya kayak gitu dan kalian pastiin di track ke satu atau ke dua gitu ya dan setelah itu kalian cukup apply atau mungkin oke atau mungkin close mungkin ya nah setelah yang advanced audio propertiesnya udah beres kalian bisa ke settings gitu ya kalian klik aja dan kalian tungguin sampai kebuka setelah itu kalian bisa klik yang output gitu ya dan kalian cukup klik yang recording gitu ya dan kalian audio tracknya disini kalian checklist yang satu atau dua gitu ya jadi satu dan dua atau mungkin kalau misalnya kalian punya mixer dan ada inputnya tuh banyak kalau mungkin kalian bikin video podcast misalnya ada 10 orang gitu atau mungkin ada 20 orang gitu kalian bisa klik yang audio tracknya ini kalian bisa ganti ke checklist ketiga, keempat, kelima, ke enam gitu nah tapi yang saya masalahkan disini adalah ini cuma bisa sampai 6 gitu nggak bisa sampai 20 cuman ya disini unsus untuk content creator gitu ya content creator gamer gitu ya let's play atau apapun itu cukup dua track audio jadi yang satunya adalah output dan yang satunya adalah input gitu ya dan setelah itu kalian cukup klik oke aja dan untuk format videonya bebas sih terserah kalian dan disini mungkin semoga aja tipnya atau mungkin tipsnya berguna gitu ya semoga aja sih ya cuman ya kalau nggak berguna ya sudah gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati